Hari ini makan rajanya kepiting, sebesar ini bingung juga ya aku makannya gimana sampe aku bolak-balik Jadi hari ini aku main ke pasar ikan Noryangjin di Seoul Seru banget tempatnya bersih besar dan banyak live seafood Ikannya tuh besar-besar, duminya aja sebesar ini Tapi aku kesini tuh ngincer ini live king crab Semuanya masih linca-linca dan stoknya banyak banget sampe satu aquarium tuh penuh Aku langsung dipilihin yang seger sama penjualnya, tapi sebelumnya numpang foto dulu dong Setelah kalian pilih kepitingnya, nanti terus ditimbang Ini aku punya 2 kiloan, harganya 140 ribu won Kalo udah bayar nanti dibawa ke atas ke restorannya, nanti bakal dimasak disini Sama ibunya nanti bakal dilihat kamu beli apa aja, terus nanti dikasih tau masaknya enaknya diapain King crab enaknya di steam, ongkos masaknya 25 ribu won Udah gak sabar langsung aja kita makan Habis dibuka batoknya kita patahin dulu kakinya, nah kan kakinya aja tuh besar banget Bukanya harus pake gunting ya, digunting kayak gini Nih guys dalamnya, isinya itu full daging semua Gak sabar pengen cepet-cepet makan malah jatoh deh Ini tuh enak banget, manis, lembut, umami Gak usah pake bumbu apapun, udah enak Banyak artis juga suka makan disini loh nih salah satunya Siapa yang tau, tuh ada tanda tangannya Yang tau komen ya Noryangjin Fish Market Soul Coba guys ini kepiting apa udang apa lobster Ini satu harganya 225 ribu Sebesar ini Menceng banget gak sih matanya Namanya Scampi atau Norwegian Lobster Cara ngolahnya kayak lobster ini aku steam Jadi ini katanya sih mirip lobster Jadi cara masaknya juga harusnya mirip lobster Buka Buka Bukanya kayak gini nih Jadi gunting kayak gini Nah ini dagingnya Dagingnya Manis kayak lobster sih Bingung nih ini ada isinya gak Lobain Capitnya ya kita lepasin ya Nah Mari kita hop Aku belinya di Tokopedia Vincent Close Bukannya susah nih makannya sekali hop nih Hari ini makan Hanasaki Gani Kepiting merah dari Hokkaido Jepang Warnanya merah, ukurannya besar, berduri Beratnya hampir 1 kilo Harganya 900 ribuan Gimana ini kayaknya bersihin ininya dulu ya Au Sejam Bisa dimakan atau enggak Nih bawahnya tuh kayak gini Ini apa telurnya atau bisa dimakan apa enggak Aku cobain deh Kayaknya telurnya deh enak deh Berarti ini cangkang air sobat susu Aduh airnya Kayaknya airnya tuh yang enak nih jusnya nih Sayang Manis banget Enak Itu enggak aku buang Lucu ya Sampai dagingnya tuh juga ngikutin Ini ada tajem-tajemnya nih loh Duri-duri ini nih dagingnya Itadakimasu Bukannya susah banget Makannya cuma naap Bow Eta Terima kasih Terima kasih.